Yang penting, King Saipul Jamil bantu kepolisian untuk menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya bilang gitu, walaupun King Saipul Jamil itu dinyatakan negatif. Pertama, saya sebagai sahabat sedih, prihatin atas penangkapan kepada saudara King Saipul Jamil di daerah Danmogod. Tetapi ketika ditangkap, saya dengar isu bahwa berkaitan narkoba. Saya langsung ingat ketika dia, kalau ada adhan itu dia langsung izin untuk sholat gitu loh. Anak ini on time sholatnya, setiap ada adhan kumandang dia meninggalkan kerjaannya. Jadi kayaknya gak mungkin deh, King Saipul Jamil itu akan melakukan sebuah kesalahan yang fatal itu. Nah, dari feeling saya yang tadi itu, akhirnya, eh dilala pengacaranya Bang Ipul, telpon saya. Gus, minta tolong. Minta tolong apa gitu. Ini King Saipul Jamil ditangkap polisi begini, begini, begitu. Ya, saya santai aja. Ya, sudah biarkan. Mungkin dalam, apa ya namanya, proses pemeriksaan gitu loh. Nah, lalu beberapa saat kemudian, saya dapat kabar. Ternyata, dugaan saya juga benar gitu kan. Bahwa King Saipul Jamil dinyatakan negatif. Saya baca di detik juga, dapat kiriman itu. Lalu, saya dapat telpon dari kakaknya. Gus, mohon maaf sebelumnya, Gus. Ini King Saipul Jamil ditangkap polisi, tapi kami masih belum tahu gitu kakaknya. Ya, sudah sabar, saya bilang gitu. Cuman kok penangkapannya kok kayak seperti itu ya, Gus. Ya, kayak teroris aja kayak gitu kan. Saya bilang, wih, gak apa-apa. Allah itu kalau mau ngangkat derajat orang, itu macam-macam caranya. Yang penting, King Saipul Jamil bantu kepolisian untuk menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya bilang gitu, walaupun King Saipul Jamil itu dinyatakan negatif misalnya. Nah, jadi sampai malam hari ini pun, rupanya King Saipul Jamil juga masih diperiksa. Nah, kita tidak tahu, saya berdoa dan berharap, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Dan sesuai dengan berita yang berkembang bahwa King Saipul Jamil ini apes. Yang ditangkap itu si Fulan tadi itu, karena diduga mengkonsumsi narkoba, lah King Saipul. Karena jalannya bareng gitu loh. Jadi, kayak hantam keromo aja gitu kan. Ya, kita hormatilah kepolisian. Tapi kalau memang nanti King Saipul Jamil dan terbukti tidak bersalah, maka kepolisian tolong dong dibantu untuk memulihkan nama baiknya King Saipul ini. Ya, pengacara melaporkan. Ya, mohon doanya Gus. Ya, mohon doanya Gus, mohon doanya. Dua apa, saya bilang gitu kan. Nah, jadi ikutin aja prosedurnya. Ikutin sampai betul-betul clear, sehingga bersih gitu loh. Namanya King Saipul Jamil. Sampai detik ini masih diperiksa katanya. Dan pengacara masih belum bisa menemui King Saipul Jamil. Ya, kita khusnudun lah bahwa semua yang terjadi, yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah, takdir Allah. Selama Bang Ipul benar, maka sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bantu kepolisian untuk mengusut kasus peredaran narkoba, karena banyak sekali memang artis-artis yang kemarin tertangkep masalah narkoba. Ada siapa itu, Amar Zoni, ketiga kali, terus ada Ibra Azhari juga berkali-kali gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya, terutama King Saipul Jamil, kemudian teman-teman kepolisian. Ya, kalau misalnya mau menangkap, mungkin itu ini dapat masukkan ini, yang ini merasa tidak, jadi saling anu akhirnya. Terjadi salah paham tadi itu. Tapi nggak apa-apa lah, inilah proses kehidupan, dan mudah-mudahan ada hikmah, dan ada jalan keluar untuk King Saipul Jamil. Gus, tadi kan dibilang siapa yang ini apes ya? Iya. Gus, ada ini ya, gue tasiat, Gus, mungkin ke depannya lebih milih-milih lagi, dalam berteman atau dalam cari nyari. Saya kira King Saipul itu, juga dalam berteman sangat selektif. Ya, sering juga ya ngaji kalong lah. Ya, saya saling berbagi gitu kan. Ya, kita kan nggak tahu, kadang orang kelihatannya bersih, kelihatan nggak ngapa-ngapain, eh, ternyata dia make, gitu kan. Ya, tapi yang paling penting, jangan pernah lelah terus untuk berbuat baik, walaupun apes. Ini kan apes ini namanya King Saipul ini. Ya, pokoknya kita tunggu deh proses kepolisian sejauh mana, nanti insya Allah saya kabari, kita prasangka baik dulu, keluarga juga saya sampaikan, sudah nggak usah mempermasalahkan model penangkapannya kok seperti itu, gitu kan. Ya, pesta ini proses, harus mengikuti aja. Ya, nggak apa-apa ujian-ujian hidup itu begitu memang, ya. Terima kasih, Gus. Ya, ya, ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya.